selamat menikmati Pemda bareng temen-temen tim bacot biasa kalau gak bareng tim bacot siapa lagi ya kan wah tim yang kece yang mantep ya siapa lagi kalau bukan tim bacot anjay ya beginilah suasanya di Pemda ya kalau lagi Sanmori ini gue rencana sih pengen ini pengen mencoba skill mengabadikan skill dari temen gue temen gue pengen cornering dan gue pengen videoin tapi ini gue sorot dulu kali ya sorot dulu temen-temen kita yang mau bubar balisan jalan gerak udah kayak mau gerak jalan anjir tuh ngapain bocat tuh oh ilah bisa begitu ya ngobrolin apaan sih lupa gue ya beginilah suasananya suaranya karena emang gue dubbing ya kemarin biasa record lupa dicolokin dan ini video gue take gue ambil juga pas di hari video yang sebelumnya sama bareng itu jadi sama-sama gak nge-record suaranya baru gue upload sekarang karena emang gue agak sibuk sedikit jadi gue ngeditnya sedikit-sedikit ya patah-patah gak bisa langsung full gitu jadi nyicil istilahnya tuh nyicil jadi sekarang ngedit segini dulu segini-segini tambah dan ini baru jadi ini baru gue saat apa namanya sih baru gue upload maksudnya mau ngomong subscribe mulu gue ya maksudnya begitu lah jangan lupa kalian buat like, komen, dan subscribe-nya ya guys oke biar gue makin semangat gitu loh nonton-nonton doang di like kagak tapi makasih yang udah nonton ya walaupun gak di like walaupun gak di subscribe tapi alangkah baiknya di like di subscribe semuanya dipencet-pencet tuh mantep di dislike juga gak apa-apa yang penting dipencet ya daripada tangan yang nganggur apalagi buat kalian para-para tangan-tangan pacok etsa maksudnya tangan-tangan yang cepet gitu kan tangan-tangan yang gercep ya silahkan dipencet aja gitu nah ini gue udah jalan jalan mau menuju balik cuman nanti gue kayaknya disini bakalan apa misah gitu misah pengen cornering nah oke ini gue udah mau cornering lihat di depan cuman disini gue agak ketinggalan sih kalau gak salah karena gue pake bahan sabun tuh tuh temen gue udah cornering mantep kan gue gak bisa seperti itu woy karena emang bahan gue itu bahan sabun jadi ya gimana lagi namanya bahan sabun gue mau cornering gak berani yaudah gue ketinggalan jadi gue minta dia untuk record ulang tapi mantep sih by the way corneringnya kalian bisa gak kalau kalian suka cornering kalian bisa bisa komen di bawah atau mau adu skill juga boleh ya silahkan biasa kita kumpul di titik temu pendak atau di titik temu babeh cipes atau kalau mau berangkat samori kita titik temu titik kumpulnya di matel silahkan ikut gabung aja dan tantangin temen gue yang dua ini ayo kita cornering ayo kita rebah-rebahan siapa paling rebah dia yang menang gitu kan eh tau-tau ngerbahnya kebablas enggak lah jangan-jangan kita stay safe lah jangan sampai kejadian yang gak diinginkan nah ini gue lagi minta coba cornering lagi gitu kan ulang-ulang karena emang yang tadi kurang mantep gitu kurang kelihatan tapi ntar dulu ntar deh ntar kata deh gitu udah bebas lah ntar-ntar yang penting kita ulang lagi jangan cuman sekali itu kok tadi masih belum kelihatan guys belum abdul kayaknya mah kalau belum kelihatan lebih jelas dia ngerbah atau tidak karena karena apa ya karena ini emang gue rencana mau gue kasih judul hampir elbow gitu kan jadi kalian harus lihat pas dia cornernya hampir elbow dulu biar gue gak dikatain bohong gitu kan bohong itu gak baik guys jangan lakuin bohong intinya jangan lakuin suatu hal yang buruk kalau bisa kalau emang gak bisa ya manusiawi lah namanya juga manusia melakukan kesalahan itu wajar lah yang penting tau batas oke macet guys disini kita mau parkir bingung parkir dimana ini bocil-bocil sampai banyak buat namanya bocil lihat kayak begini pasti seru rame intinya bocil tuh merasa rame kalau emang disono banyak orang bukan masalah ada pertunjukan apa gitu tapi bocil tuh melihat banyak orang aja udah seneng karena dia ngerasa tuh rame seneng 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 gitu itu kalau bocil karena gue sendiri belajar pengalaman gue dulu pas lagi waktu masih kecil ya begitu pas gue kecil gue jalan kemana yang kiranya di tempat itu banyak orang banyak perbincangan apapun itu itu gue ngerasa seneng gitu rame resep aja gitu ngeliatnya betah uh ukti hai uktinya cakep cakep cuman cuman gak ada yang nyantol sama gue kali ya heran gue banyak bukti tapi gak pada nyantol kan maksud gue kan mumpung gue gak bareng doi gue gitu kan kali aja ada yang nyantol buat boncengin disini boncengin di single seat gak gak apa apa single seat yang penting masih ada statenya anjay yang penting masih bisa buat tumpuan kaki ya kan ini tumben ya kita sanmori buset rame banget mantep guys ngajok meledak intinya mah tapi kalau gue pribadi sih sanmori lebih senangan yang service jamet jamet kalau kata-kata orang tuh jamet padahal mah yang namanya hobi mah bebas ya kan kita modif tuh apa aja cuman ya memang udah terkenal jamet mau gimana lagi kalau modif seperti itu bisa gak tau kenapa di terkenalnya itu emang jamet heran gue sendiri orang jawa dan gue taunya kalau jamet 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 gak tau udah arti aslinya apa cuman sepengetahuan gue jamet itu jawa metal jadi gue selaku orang jawa kenapa jawa itu dibawa-bawa anjing bisa-bisanya lu tong mending liat meki aja nih meki merakin colong anjay daripada liat yang gak jelas mending liat meki gue tapi meki gue fairing habis patah guys fairing gue patah kemarin pas gue balik dari Bogor di Cileng si ditabrak guys kesel banget gue mending kalau ditabraknya sedikit maksudnya masih bisa dibenerin masih digantinya murah juga gue ganti fairing kanan sebelah gak kuat duitnya mengkis-mengkis kalau katakan jawa gak punya duit aja oke lanjut nih langsung kita lagi jalan mau cornering lagi lanjutkan ya gimana lagi gue potong-potong tapi gue ngobrolnya tetep seolah-olah kita lanjut ya karena gue emang dubbing jadi gue ngeliat video ini gue ungkapin gue obrolin gue jelasin juga bagaimana ya emang begitu tapi kalau pas gue nge-record aslinya sebenarnya gak gini guys jadi next time lah biar misalkan mau cornering lagi gue ngomongin apa gitu kan next time gue bikin lagi buat kalian yang pengen gue bikinin konten apa silahkan komen di bawah ya misalkan bang motornya direview anjay direview gila ya gak apa-apa ataupun kalian pengen bang tolong bang motor terbacot direview satu satu gak apa-apa gue mau kok ya tuh cornering nya tuh tapi gak jadi disini ya di depan ada mobil tuh putih sama ada motor bit jadi gak jadi deng puter balik dulu kita apa namanya kita cari jalan sepi dulu kalau udah sepi baru cornering yang bener-bener sampai elbow hampir ya hampir elbow gue tau elbow tuh baru kemarin gara-gara kata dia tuh oh ntar judulnya ini aja dude cornering hampir elbow gitu judulnya gue nanya tuh disono elbow tuh apaan sih eh ternyata elbow tuh katanya itu tangannya ya tangannya hampir nempel ah gak tau lah intinya kayak gitu buat kalian yang tau komen aja di bawah kasih tau gue gue gak tau anjir awam banget tentang cornering cornering gue gue sendiri sukanya willy cuman willy gak bisa juga sih suka doang nah lihat nih disini wui itu tuh yang dimaksud ambil elbow lihat nih ntar nih hmm nge-reba 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 udah kayak valentino madro is tuh itu dengkulnya langsung digasrukin ngapain sih gak digasrukin garuk garuk disini dia minta disorot dia mau apa itu namanya stupi stupi kalau kata gue stupi stupi ya bukan stupi kalau stupi itu lu kalau stupi ya ini canda jangan diambil baper gak boleh baper kalau sama kata-kata gue itu gak boleh ada yang baper kenapa karena kata-kata gue itu sungguh menginspirasi enjay menginspirasi ya gimana gak menginspirasi gue aja namanya mario dadut mario dadut 1990 aduh malah gue gak ngejelasin yang stupinya lagi bacot mulu dari tadi bacot gak jelas buat pengen lihat dimundurin aja videonya ya maaf maaf aja nih lupa tadi nah ini si barney nih freestyle wih di wili wili nantangin gue nih gue mau wiliin tapi takut kenapa takut ranting gue mau putus guys putus 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 kalau putus itu sakit anjing malah curhat rantai gue udah lancip gearnya udah minta ganti tapi belum gue ganti ganti belum ada duit sabar dulu kali ya sebelum rusak sebelum parah jangan diganti kalau masih bisa dipakai kismin hore tim tim apa ini namanya tim tim ngeles tuh miringnya dia gak takut anjir paling jalannya ini ada garis-garis lubangnya kalau gue enggak berani heran gue sama orang-orang yang pada berani cornering tuh bar nih menggila gak mau nungguin malah bablas anak ngen emang oke mungkin cukup sekian ya dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh